Intro Baru memasuki laga kedua Liga 1 seperti biasa sudah menghasilkan berbagai kontroversi Mulai dari penalti, offside hingga gol yang dianulir Nah, berikut adalah beberapa kontroversi di Liga 1 2021 Penalti Bali United VS Persik Kediri Sepakan penalti yang diberikan kepada Yosef Ezejari dalam laga melawan Bali United datang pada menit ke-13 Hukuman tendangan penalti itu dijatuhkan oleh wasit lantaran gelandang Bali United Melvin Plache melakukan pelanggaran di kotak terlarang Sayangnya, Yosef gagal membawa Persik Kediri unggul setelah keeper wawan hendrawan mampu menepis bola Penalti Yosef Ezejari yang digagalkan wawan hendrawan di laga tadi seharusnya diulang Jika melihat law of the game, mengapa? Yang pertama, pemain masuk kotak penalti Sebelum bola ditendang, pemain Bali United William Paceko sudah masuk ke kotak penalti Ini tidak boleh Yang kedua, keeper tidak menginjak garis Sebelum bola ditendang, keeper wawan hendrawan sudah maju dan kakinya tidak menyentuh garis lain gawang Ini juga tidak boleh Tapi ya sudah lah, ini hal yang biasa di Liga Indonesia, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Offside Persita Saat menit ke-20, Persita yang menyerang membuahkan hasil Bola hasil muntahan berhasil dimanfaatkan oleh Nur Hardianto Namun hakim garis menganggap Nur Hardianto telah terperangkap offside Maka gol tersebut pun dianulir Padahal jika melihat rekaman pertandingan, maka tidak ada offside karena bola ditendang di saat posisi Nur Hardianto masih onside Ganggu keeper, gol dianulir Kontroversi terjadi di menit ke-52 Gol Persipura yang dibuat oleh Yevhen Bokasvili, Usaiki Perpersita tidak bisa menendang bola dengan baik dianulir oleh Wasid Pengadil lapangan beranggapan bahwa Yevhen telah melakukan gangguan kepada penjaga gawang Wasid pun memberikan tendangan bebas kepada Persita Masih banyak yang ngotot bahwa gol Yevhen Bokasvili yang dianulir Wasid Farik Hitaba seharusnya sah Namun berdasarkan law of the game, pasal 12 selama bola dalam penguasaan keeper termasuk saat akan melakukan tendangan dari tangan, tidak boleh ada pemain lawan yang mengganggu keeper Ingat, gangguan itu tidak selalu harus kontak, menghalangi, memblokir, menghambat atau memperlambat gerak lawan termasuk di dalamnya Pada kasus ini, Yevhen terlihat mendekat ke arah keeper Trihamdani Meskipun tidak ada kontak, gerakan Yevhen sedikit mengganggu atau menghambat keeper untuk melakukan tendangan Sekecil apapun gangguan itu, ini adalah pelanggaran Artinya, untuk yang ini keputusan Wasid bisa dibilang tepat Nah itulah beberapa kontroversi di dunia sepak bola Indonesia Jadi hiburan apa lagi yang akan terjadi di laga selanjutnya? Terima kasih telah menonton!